Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khairul Luda di channel Ayoles Pada kesempatan kali ini kita masih mau bahas Yaitu soal penilaian akhir tahun Untuk tahun pelajaran 2022 Sampai tahun-tahun terbaru Jadi adik-adik jangan khawatir Soal ini sudah sangat update Kemudian mata pelajarannya akan kita bahas Yaitu mata pelajaran Pelajaran prakarya untuk satuan pendidikan SMP Negeri, Swasta MTS Negeri Maupun MTS Swasta Untuk kelas 8 semester genap Baiklah adik-adik bagi yang belum Klik like, komen, dan subscribe Bisa dilakukan terlebih dahulu Atau bagi yang menginginkan request soal Silahkan langsung tuliskan di kolom komentar Akan secepat mungkin Kakak buatkan soal dan pembahasannya Baiklah mari kita langsung masuk Ke pembahasan dari soal nomor 1 Bagi adik-adik silah Silahkan siapkan buku tulisnya Atau buku catatan Supaya bisa mencatat materi yang akan kakak sampaikan Baiklah mari dimulai dari soal yang pertama Soal nomor 1 Limbah yang berasal dari alam Atau tumbuhan dan hewan Bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai Dalam tanah disebut dengan limbah titik-titik A. Domestik, B. Organik, C. Anorganik, ataupun D. Buatan Oke jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu Ya jawabannya adalah yang B Yaitu lomba organik Kita lanjut ke soal nomor 2 Dalam kehidupan sehari-hari Seringkali kita menemukan jenis bahan limbah kertas organik Yang bisa dijadikan sebuah karya keracinan Di antaranya adalah titik-titik Ingat disini kata kuncinya adalah Bahan limbah keras organik Oke ya bahan limbah keras organik Oke kita pilih opsi jawabannya A. Cangkang, kerang laut, oke ini limbah organik keras Tulang sapi, ya tulang ikan, ya sisi ikan, ya ini keras Tempurung kelapa, ini ya dan potongan kayu, ini juga ya Oke jawaban yang paling tepat, ya bener ya Yaitu yang A Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 3 Jenis dan karakteristik limbah keras dapat dibedakan menjadi 2 bagian Di antaranya adalah titik-titik A. Limbah keras organik dan buatan B. Limbah keras domestik dan buatan C. Limbah keras organik dan anorganik Ataupun D. Limbah keras padat dan buatan Ya jawabannya jelas banget ya Yaitu yang C Limbah keras organik dan anorganik Kita lanjut ke soal nomor 4 Sebuah produk kerajinan akan kelihatan menarik Apabila kita memberikan warna dengan cara disemprot atau dikuas Dengan menggunakan cat Pengolahan tersebut merupakan proses dari titik-titik A. Pembersihan limbah B. Pengeringan C. Pewarnaan Ataupun D. Pengeringan setelah pewarnaan Ya jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 Yaitu yang C Pewarnaan Mari kita lanjut ke soal nomor 5 Oke ini agak panjang ya Kalau menemukan bacaan yang agak panjang seperti ini Silahkan baca dulu soalnya Soalnya apa gitu loh Oke disini pertanyaannya Lely ingin membuat sebuah kerajinan dari cangkang kerang Untuk dijadikan sebuah gantungan kunci berbentuk boneka Peralatan apa saja yang harus dipersiapkan Lely Untuk membuat kerajinan dari cangkang kerang tersebut Oke nah disini berarti untuk membuat gantungan kunci yang berbentuk boneka dari cangkang kerang Kira-kira apa saja nih yang dibutuhkan oleh si Lely Oke yang pertama A. Ampelas Gergaji Ini bukan ya Oke B. Ampelas Kikir Oke Lem tembak dan kertas Kertas ini tidak C. Ampelas Paku Tidak ya Pembuatan kerajinan dengan menggunakan kerang itu tidak menggunakan paku Yang D. Ampelas Kikir Lem tembak dan gerinda Ya jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 6 Poi dan teman-temannya Mendapatkan tugas kelompok dari gurunya Untuk membuat aksesori seperti anting-anting Cincin, kalung, bros, dan gelang dari limbah keras Untuk membuat kerajinan tersebut Poi dan teman-temannya harus menyiapkan bahan limbah keras Yaitu A. Sisi ikan B. Cangkang kerang C. Pelepah pisang Ataupun D. Tempurung kelapa Oke yang pasti salah Ini C. Pelepah Tempurung kelapa ini juga bukan Ingat ya disini cincin, kalung, bros Oke Anting-anting cincin, kalung, bros Sisi ikan ini bukan Ya jawabannya adalah yang B Cangkang kerang Kita lanjut ke soal nomor 7 Perairan Indonesia sangat kaya Akan hasil lautnya Terutama ikan Dari produk ikan dihasilkan limbah Yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerasinan Limbah yang diambil dari ikan Untuk membuat sesuatu kerasinan Biasanya adalah titik-titik A. Sisi dan ekor Ekornya ini bukan B. Tulang dan ekor Tidak Tulangnya tidak Ekornya ini tidak dijadikan sebagai kerasinan ya Sisi dan daging Tidak Dagingnya Tulang dan sisi ya Jawabannya adalah yang D Tulang dan sisi Kita lanjut ke soal nomor 8 Sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk kerasinan Agar bisa terlihat lebih bagus dan indah Harus ada titik-titik A. Pewarnaan B. Kemasan C. Hiasan Ataupun D. Teknik pembuatan Oke disini yang ditanyakan adalah Sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk Berarti harus ada kemasan Oke jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 9 Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa Cukup mudah untuk didapatkan Ada pun bahan-bahan tersebut yaitu titik-titik A. Lem baja Ini tidak B. Lem alteco Ini tidak Tidak bisa merekatkan tempurung kelapa ya Lem kayu oke Tempurung kelapa oke Pisau Melanin politor Amplas dan cat Ini tidak ya pisau Oke kita lanjut ke soal yang Eh sorry Opsi yang D Lem kayu oke Masuk tempurung oke Dempul ya Melanin atau pelitur ya Amplas oke Cat oke Oke jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 10 Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan Sehingga pohon kelapa dapat dengan mudah dicumpai Ada pun provinsi yang banyak menghasilkan kerajinan dari tempurung kelapa adalah titik-titik A. Aceh B. Jawa Timur C. Sulawesi Utara Ataupun D. Bandung Ya ya itu jawabannya adalah yang C Sulawesi Utara adalah provinsi yang banyak menghasilkan kerajinan dari tempurung kelapa Kita lanjut ke soal nomor 11 Plastik Pecahan keramik Pecahan kaca dan baja merupakan limbah A. Domestik B. Anorganik C. Organik D. Buatan Organik ini bukan Buatan bukan Domestik bukan Jawabannya adalah limbah anorganik Kita lanjut ke soal nomor 12 Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik Yang dimaksud dengan teknik mozaik adalah titik-titik A. Menempel potongan-potongan kecil menjadi sebuah lukisan yang indah Oke jelas ya Jawabannya adalah yang A Kita lanjut ke soal nomor 13 Botol kaca bekas jika dijual ke penada hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan Botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau Dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya Pencairan kaca dapat menggunakan tungku keramik yang berderajat tinggi hingga berapa derajat celcius A. 6.000 celcius B. 7.000 celcius C. 8.000 celcius Dan D. 9.000 celcius Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 yaitu yang D. 9.000 celcius Kita lanjut ke soal nomor 14 Prinsip pengolahan limbah terdiri dari titik-titik A. Reduce, resus, dan recycle Ya jawabannya adalah yang A B. Resource ini bukan C. Remove ini yang bukan D. Redur ini yang bukan Jawabannya adalah yang A Kita lanjut ke soal nomor 15 Muhammad Aib ketika mau minum gelas yang diambilnya jatuh Sehingga pecahan kaca gelas tersebut berserakan Lalu dia mengumpulkan pecahan gelas tersebut untuk dijadikan sebuah karya kerajinan Kerajinan yang dapat dibuat Muhammad Aib adalah jenis limbah titik-titik A. Organik, B. Anorganik, C. Domestik, ataupun D. Gas Oke ya, yaitu adalah yang C Gas ini bukan Anorganik ini masih ada kemungkinan Tetapi limbah gelas kaca itu adalah limbah domestik Oke jawabannya adalah yang C Organik ini salah, pasti salah Kita lanjut ke soal nomor 16 Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan keramik adalah titik-titik A. Paku Amplas Waslap Sendok Semen dan Karet Sandal Bekas B. Karung Amplas Waslap Sendok Semen Karet Sandal Bekas C. Tungku Pembakaran Amplas Waslap Sendok Semen dan Karet Sandal Bekas D. Palu Oke Amplas Oke Waslap Oke Sendok Oke dan Karet Sandal Bekas Jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 17 Limbah pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam dan aneka plastik bekas Para bot merupakan limbah yang banyak dihasilkan di daerah titik-titik A. Pesisir pantai atau laut B. Daerah perkotaan C. Daerah pertanian Ataupun D. Daerah pegunungan Oke jelas banget ya Limbah kaca, keramik, potongan nogap itu adalah dari daerah perkotaan Kita lanjut ke soal nomor 18 Mendaur ulang limbah keras, anorganik, menjadi karya kerajinan Agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah polutan di lingkungan Kita merupakan proses dari titik-titik A. Reduce, B. Reuse, ataupun C. Recycle, D. Remove Mendaur ulang limbah itu merupakan Apa diketik? Ya adalah recycle, mendaur ulang Jawabannya yang C Kita lanjut ke soal nomor 19 Yang bukan merupakan proses pembuatan kerajinan plastik adalah A. Amplas B. Semprotan warna Oke, isi lem tembak, oke A. Aneka plastik, oke Jawabannya berarti yang A Kecuali Amplas Kita lanjut ke soal nomor 20 Gambar di samping merupakan hasil kerajinan limbah kerasan organik dari titik-titik A. Plastik B. Pecahan keramik C. Pecahan kaca A. Ataupun D. Aneka plastik Ya jelas banget ya Gambar pot ini merupakan kerajinan yang berasal dari pacahan keramik Jawabannya adalah yang B Baiklah adik-adik terima kasih telah menyaksikan video dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20 Untuk soal selanjutnya, soal nomor 21 sampai akhir Silahkan komentar bagi yang menginginkan pembahasan soal selanjutnya Akan kakak langsung bahaskan dan buatkan videonya Baiklah adik-adik bagi yang belum like silahkan dilakukan terlebih dahulu Komen dan jangan lupa subscribe Supaya tidak ketinggalan ketika kakak upload materi atau pembahasan soal yang adik-adik butuhkan atau inginkan Baiklah terima kasih apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga ujiannya mendapatkan nilai yang maksimal Kakak akhiri, akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh